Halo Sobat Mopi dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Cerita pendekar kita kali ini sudah sampai pada cerita yang ke-10, dalam judul Banjir Darah di Tambun Tulang. Selamat mendengarkan dan jangan lupa ngopi. Kiai Bangkalan menggeletak di lantai batu dalam goa belerang. Sedikitpun tubuh itu tidak bergerak lagi karena nafasnya sudah sejak lama meninggalkan tubuh. Orang tua itu menggeletak menelentang. Dua buah keris kecil yang panjangnya hanya 3 perempat jengkal berhulu gading menancap di tubuh Kiai Bangkalan. Darah bercucuran menutupi seluruh wajahnya. Dalam jari-jari tangan kiri Kiai Bangkalan tergenggam secarik kertas tebal 4 persegi. Sedang tepat di ujung jari telunjuk tangan kanannya, yaitu pada lantai batu tergurat tulisan Tambun Tulang. Wiro yang berdiri di dekat tubuh tak bernyawa Kiai Bangkalan, tidak mengetahui apa arti dua buah kata itu. Apakah nama seseorang ataukah nama sebuah tempat? Yang diketahuinya ialah, bahwa si orang tua telah menuliskan dua buah kata itu pada saat-saat menjelang detik kematiannya, karena ujung jari tangan yang dipakai menulis masih terletak kaku di atas huruf yang terakhir. Diam-diam Wiro merasa menyesal di dalam hatinya. Seharusnya dia datang lebih cepat ke goa belerang itu, sehingga nasib malang seperti itu tidak terjadi atas diri si orang tua. Kiai Bangkalan tempo hari telah menyuruhnya datang dan berjanji akan memberi pelajaran tentang ilmu pengobatan. Tapi kini dia datang terlambat, dan Kiai Bangkalan hanya tinggal tubuh kasarnya saja. Perlahan-lahan pendekar muda ini berlutut di samping tubuh Kiai Bangkalan. Diperhatikannya kertas tebal empat persegi yang tergenggam di tangan kiri Kiai Bangkalan. Ternyata kertas tebal ini adalah robekan kulit sebuah buku, dan pada kertas itu tertulis, seribu macam ilmu pengobatan. Wiro tarik nafas panjang yang mengandung penyesalan. Sepertinya Kiai Bangkalan menemui kematiannya dalam mempertahankan buku ciptaannya ini. Buku tentang pengobatan itu tentulah sebuah buku yang sangat berguna bagi dunia persilatan, hingga seseorang telah mengambilnya dengan jalan kekerasan. Sepasang mata Wiro kemudian berputar memperhatikan dua buah keris kecil yang menancap di tubuh Kiai Bangkalan. Menurutnya kedua keris itu pasti mengandung racun jahat, belum pernah dia sebelumnya melihat keris semacam itu. Kiai Bangkalan bukanlah seorang berilmu rendah, dan melihat pada keanehan bentuk senjata yang menancap itu, Wiro sudah dapat menduga, siapapun pembunuh Kiai Bangkalan adanya, manusianya pastilah bukan orang sembarangan. Akhirnya Wiro sadar bahwa dia harus menguburkan jenazah Kiai Bangkalan. Didukungnya tubuh Tiada bernyawa itu dan melangkah menuju ke pintu. Untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan ruangan itu, Wiro memandang berkeliling. Dan saat itulah sepasang matanya membentur sebuah benda. Benda itu tadi tidak kelihatan karena tertindih oleh tubuh Kiai Bangkalan yang menggeletak di lantai. Benda ini ternyata adalah kulit harimau. Wiro masukkan robekan kulit harimau itu ke dalam saku pakaiannya, lalu meninggalkan ruangan itu dengan cepat. Singkat cerita, Wiro saat ini sedang berada di sebuah perahu yang tengah berlayar ke suatu tempat. Di saat ia sedang menikmati pemandangan yang indah dari perahu tersebut, Wiro melihat seorang laki-laki berbaju hitam berdiri di buritan, dan matanya memandang tajam ke arah langit di sebelah tenggara. Wiro tak tahu apa yang tengah diperhatikan laki-laki yang merupakan pemilik perahu ini. Kemudian Wiro pun bertanya apakah yang terjadi. Laki-laki ini menunjuk ke arah langit dan berkata, bahwa ada sekumpulan awan hitam di kejauhan sana. Ia merasa bahwa akan ada badai besar yang akan segera datang. Kemudian pemilik perahu ini segera memerintahkan anak buahnya agar merubah arah dan menunjuk ke sebuah pulau terdekat. Namun sebelum perahu itu sampai di pulau tersebut, cuaca dengan sangat cepat berubah menjadi gelap, angin bertiup kencang hingga membuat ombak laut semakin besar dan membuat perahu hilang kendali. Apalagi badai besar ini disertai hujan deras dan petir yang menyambar hingga membuat suasana semakin mencekam. Kapten kapal segera memerintahkan anak buahnya untuk menggulung layar besar. Namun sebelum hal itu bisa dilakukan, tiba-tiba tiang layar utama patah dan membuat perahu miring mengikuti patahan tiang layar. Pada saat itu datang pula satu gelombang besar yang langsung menerjang perahu. Seketika perahu itu pun hancur di telan gelombang air laut yang mengamuk. Banyak terdengar jeritan mengerikan yang mengandung keputus asaan. Namun suara jeritan ini hanya terdengar sejenak sebelum akhirnya hilang di telan ombak yang dahsyat. Wiro yang seumur hidupnya baru kali ini merasakan amukan badai yang sangat menakutkan ini, hanya bisa berusaha dan berdoa. Di saat tubuhnya hilang timbul dipermainkan ombak, ia masih berusaha berenang menggapai sisa-sisa puing perahu yang hancur untuk menyelamatkan diri. Akhirnya usahanya pun membuahkan hasil, sebuah patahan kayu berhasil ia raih. Meskipun ukurannya cukup kecil, namun itu masih bisa menopang tubuhnya untuk tidak tenggelam. Wiro pun mencoba berenang dengan sisa-sisa tenaganya menuju sebuah pulau terdekat. Di saat Wiro berenang itulah, ia melihat sesuatu yang meluncur ke arahnya. Ketika diperhatikan, ternyata itu adalah tubuh seorang anak kecil. Wiro ingat, anak laki-laki itu adalah seorang anak yang ia lihat di atas perahu bersama yang lainnya. Wiro meraih anak tersebut dan segera memeriksanya, ternyata anak itu masih hidup namun dalam kondisi pingsan. Wiro menyadari bahwa papan yang ia dapat tidak cukup besar untuk menolong mereka berdua sekaligus. Ini berarti jika ia ingin selamat maka ia harus meninggalkan anak kecil itu. Pertentangan yang besar pun terjadi di hati pendekar ini, apakah menyelamatkan anak itu ataukah dirinya sendiri. Akhirnya Wiro memutuskan untuk menyelamatkan anak kecil itu. Ia membuka baju putihnya dan mengikat si anak pada papan, lalu mendorongnya ke arah sebuah pulau. Wiro berkata, semoga si anak mendapatkan keselamatan. Wiro memandang berkeliling, namun ia tidak menemukan sepotong kayu atau balok pun yang berada di dekatnya. Laut yang sebelumnya menggila, kini sudah sedikit tenang. Namun hal ini membuat bulu kuduknya berdiri, inilah untuk pertama kalinya dia merasa ngeri. Rasa takut akan menghadapi kematiannya sendiri. Wiro mencoba berenang namun kekuatannya sudah sampai ke batas terakhir. Kaki dan tangannya kaku dan tak sanggup digerakkan lagi. Sedikit demi sedikit tubuhnya mulai tenggelam. Sebelum kepalanya lenyap di telan air laut, pemuda ini merasa seperti melihat sesuatu meluncur dengan cepat menuju ke arahnya. Dia tak tahu apakah itu seseorang berjubah putih ataukah malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Pada detik dia menyebut nama Tuhan dan memanggil nama gurunya, pada detik itu pula tubuhnya lenyap keseluruhannya dari permukaan air laut. Ketika Wiro siuman, yang pertama dilihatnya ialah atap rumbia. Ia menyadari bahwa dirinya saat itu berada di dalam sebuah gubuk tua. Wiro mencoba untuk mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan perlahan-lahan ingatannya mulai pulih. Saat itu ia berada di atas perahu tengah menyeberangi selat Sunda menuju pulau Andalas. Lalu datang badai yang membuat perahu hancur dan ia sendiri tenggelam lalu tak sadarkan diri. Wiro mencoba untuk bangun, tapi sekujur tubuhnya terasa sakit dan tak bertenaga. Tak lama kemudian datang seorang pria tua berpakaian putih lalu berdiri di sampingnya. Orang tua ini memiliki wajah kurus dengan kelopak mata besar dan kepala yang hampir botak. Bahkan saking kurusnya, orang tua ini hampir tidak ada bedanya seperti jerangkong hidup. Orang tua ini memiliki kumis dan janggut berwarna putih. Orang tua tersebut kemudian bertanya mengenai keadaan Wiro. Namun caranya bertanya ini seperti orang yang membentak marah. Wiro merasa dadanya tergetar akibat tekanan dari tenaga dalam si orang tua. Tapi ia tidak habis berpikir mengapa orang tua itu membentaknya seperti itu. Bahkan suaranya sampai terasa menggetarkan pondok tersebut. Tak lama kemudian muncul seorang anak laki-laki. Wiro memperhatikan anak tersebut dan ia dapat mengenali, bahwa anak itu adalah anak yang ia coba selamatkan sebelum dirinya tenggelam. Pada saat itulah Wiro menyadari, bahwa orang tua aneh itu adalah tuan penolongnya. Namun karena kondisinya yang sangat lemah, Wiro tak bisa menjawabnya apalagi bangkit dari tempat ia berbaring. Ia hanya bisa terdiam sampai akhirnya si orang tua keluar bersama si anak. Setelah beberapa lamanya, Wiro merasakan tubuhnya perlahan-lahan pulih. Meskipun masih lemah, ia mencoba untuk keluar pondok tersebut. Di luar pondok itu, Wiro melihat orang tua itu sedang mengajari ilmu silat pada anak kecil tersebut. Anak itu usianya sekitar dua atau tiga tahun. Ketika gerakan anak itu salah, si orang tua membentak dan memarahinya hingga membuat si anak menangis. Namun anehnya, ketika si anak menangis, orang tua ini pun ikut-ikutan menangis. Melihat sifat aneh orang tua tersebut, Wiro jadi teringat akan gurunya. Orang tua itu pun akhirnya menyuruh si anak untuk pergi bermain. Ketika orang tua itu memandang ke arah pondok, ia pun membentak Wiro dengan sebutan orang gila. Bentakan ini dibarengi dengan hentakan kakinya ke tanah, Wiro seketika terkejut ketika melihat tanah yang diinjak si orang tua amblas sampai satu jengkal. Sesaat setelah ia sadar, Wiro segera menjura dan berterima kasih kepada si orang tua karena sudah menyelamatkan dirinya. Karena merasa berhutang budi dan nyawa, Wiro lalu menanyakan siapakah nama orang tua itu agar ia selalu mengingat akan kebaikan ini. Namun orang tua aneh itu tidak mau menjawabnya, bahkan ia malah pergi dan duduk di bawah pohon kelapa. Tangannya yang kurus menepuk pohon kelapa tersebut. Tiba-tiba sebuah kelapa muda jatuh meluncur dengan deras dan tepat mengarah ke kepala si orang tua. Namun ketika kelapa itu masih berjarak beberapa tombak dari kepalanya, orang tua tersebut meraih sebutir kerikil dan melemparkannya ke atas. Saat itu juga kelapa tersebut berlubang dan mengucurkan air, yang langsung disambut dengan mulut si orang tua. Namun yang membuat Wiro melongo ialah, kelapa yang jatuh itu seperti melayang dan tertahan oleh sebuah tangan yang tak kelihatan. Tiba-tiba kelapa tersebut melesat dengan sangat cepat ke arah Wiro Sableng. Wiro yang terkejut hanya bisa menjatuhkan dirinya ke tanah untuk menyelamatkan diri. Wiro yang tubuhnya kotor karena tersungkur hanya bisa memaki sendiri. Sementara itu si orang tua hanya tertawa-tawa hingga matanya berair. Orang tua ini lalu memanggil Wiro dengan sebutan orang gila. Namun karena Wiro hanya diam saja, tiba-tiba ia melemparkan sesuatu yang berkilauan ke arah Wiro dengan sangat cepat. Saking cepatnya, Wiro tidak dapat mengetahui benda apakah itu. Wiro segera menghindar, namun karena tubuhnya masih lemah, ia pun sampai tersungkur di tanah hingga keningnya berdarah. Ketika Wiro menoleh, ia menjadi sangat terkejut. Benda yang dilemparkan oleh orang tua aneh itu ternyata kapak naga geni miliknya. Wiro segera bangkit dan melangkah untuk mengambil kapak naga geni, tapi ketika tangannya akan menyentuh kapak tersebut, sebuah benang aneh berwarna putih dan berkilauan melayang ke arah tangannya. Benang itu bergerak dengan sangat cepat hingga Wiro tidak sempat lagi menghindar. Seketika benang aneh itu melilit tangan Wiro dengan sangat kuat, Wiro mencoba mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan benang tersebut. Namun anehnya semakin ia berusaha keras, maka semakin kuat lilitan benang aneh itu. Orang tua itu tertawa dan menanyakan siapakah nama orang gila ini. Kesal karena terus-terusan disebut orang gila, akhirnya Wiro mengatakan bahwa dirinya bernama Wiro Sableng. Seketika orang tua itu kembali tertawa dengan terbahak-bahak. Tidak ada orang yang bernama Sableng, karena Sableng sama dengan gila alias edan. Jika begitu gurumu juga Sableng alias edan. Mendengar gurunya dihina seperti itu, Wiro menjadi sangat marah. Tapi karena tubuhnya masih lemah, ditambah lagi tangannya yang terikat benang aneh, Wiro hanya bisa terdiam. Orang tua itu kemudian bertanya mengenai siapakah nama guru Wiro. Namun Wiro hanya terdiam dan tidak mau menyebutkan nama gurunya. Melihat Wiro yang tidak mau mengatakan nama gurunya, maka orang tua yang mengaku bernama tua gila itu menjadi marah. Benang aneh di tangannya yang ia namakan benang kayangan, ditarik dengan sangat kuat hingga tubuh Wiro mencelat ke atas. Ketika tubuh Wiro melayang, ia menggunakan jurus kincir padi berputar ketika melayang turun. Tua gila tertawa melihat jurus yang digunakan Wiro. Ia pun berkata, ternyata jurus kincir padi berputar yang belum sempurna. Mendengar orang tua itu menyebut nama jurus yang ia gunakan, Wiro menjadi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa orang tua itu mengenali jurusnya. Tua gila kembali bertanya siapakah nama guru Wiro, dan apakah arti dari sederet angka 212 di dada Wiro. Namun sekali lagi Wiro sama sekali tidak mau mengatakannya. Akhirnya tua gila hanya bisa menarik nafas dalam, dan dengan cara yang aneh ia melepaskan benang yang mengikat tangan Wiro. Kemudian ia mengacungkan sebuah benda yang ternyata robekan kulit harimau. Ia pun bertanya dari mana Wiro mendapatkan benda ini. Suatu pikiran melintas di benak Wiro, ia merasa bahwa orang tua tersebut mengetahui sesuatu tentang benda tersebut. Akhirnya Wiro menceritakan kisahnya bersama Kiai Bangkalan. Tua gila kemudian bertanya, apakah Wiro bermaksud mencari kitab seribu macam pengobatan itu. Wiro pun menganggup dan berkata, bahwa ia merasa berhutang budi kepada Kiai Bangkalan karena orang tua itu sudah menolongnya. Terlebih lagi orang tua itu telah berjanji hendak memberikan ilmu pengobatan itu kepadanya. Maka sudah menjadi tugasnya untuk merebut kembali kitab tersebut sekaligus membalas dendam atas kematian Kiai Bangkalan. Tua gila menjelaskan, Tambun Tulang adalah salah satu tempat paling berbahaya di Pulau Andalas ini. Kemudian Tua gila menerangkan mengenai situasi dan kondisi di tempat tersebut. Dari sinilah Wiro mendapat beberapa keterangan mengenai letak bukit Tambun Tulang. Ia pun bertekad untuk mendatangi tempat tersebut. Namun Tua gila melarangnya. Dengan kemampuan Wiro saat ini sangatlah tidak cukup. Meskipun bisa sampai ke tempat itu, namun hal itu hanya akan mengantarkan nyawanya saja. Kemudian Tua gila berkata bahwa ia ingin melihat sedikit kemampuan Wiro. Ia memerintahkan Wiro agar mengeluarkan semua kepandayan yang ia miliki. Tua gila kemudian memungut sebatang ranting yang tergeletak di tanah. Mendengar dirinya ditantang seperti itu, ia pun menyetujuinya. Wiro yang saat itu kondisinya sudah pulih sepenuhnya, akhirnya tanpa ragu-ragu segera melakukan apa yang diminta Tua gila. Seketika tubuh Wiro berkelebat dengan sangat cepat hingga hanya terlihat seperti bayangan. Serangan pertamanya ini, ia buka dengan melancarkan jurus segulung ombak menerpa karang. Kedua tangannya susul-menyusul mengirimkan pukulan yang menimbulkan angin yang deras, debu dan pasir serta batu kerikil beterbangan seperti terkena hempasan ombak. Serangan ini sangatlah dahsyat karena disertai aliran tenaga dalam tinggi. Tua gila tertawa mengekeh, sementara ranting di tangannya berkelebat dalam gerakan memutar, tubuhnya sendiri saat itu berjingkrak-jingkrak seperti seekor monyet kebakaran pantat. Gerakannya terlihat aneh dan lucu, namun nyatanya jurus segulung ombak menerpa karang bisa dengan mudah dihindarinya. Wiro yang menjadi penasaran karena jurusnya mampu dihadapi dengan mudah, segera susul dengan jurus ular naga menggelung bukit. Jurus ini didahului dengan tendangan ke arah bawah perut. Namun tendangan ini hanyalah gerak tipu belaka. Bila lawan menangkis atau menghindar, maka akan disusul dengan sambaran sepasang lengan ke arah leher atau pinggang lawan. Sekali leher atau pinggang kena digelung oleh lengan yang berisi kekuatan tenaga dalam luar biasa itu, tak ampun lagi pasti akan putus dan orangnya akan mati. Namun hanya dengan gerakan gerabak gerubuk, Tua gila hindarkan tendangan ke arah bawah perutnya. Juga dengan gerakan aneh seperti itu, dia berhasil pula mengelakkan gelungan tangan lawan yang mengincar leher lalu turun ke arah pinggang. Wiro memaki dalam hati, lalu tanpa tunggu lama segera susul dengan jurus membuka jendela memanah rembulan. Tapi serangan Wiro ini hanya mengenai tempat kosong dan terdengar suara mengejek dari arah belakangnya. Wiro segera balikkan badan sambil menyerang dalam jurus di balik gunung memukul halilintar. Tapi lagi-lagi serangan Wiro, mampu dihindari dengan gerakan aneh yang seperti monyet ini. Akhirnya Wiro melompat mundur dan mengaku kalah. Tua gila tertawa mengekes sambil membuang ranting kering di tangannya, dengan ilmu silat picisan seperti itu Wiro mau pergi ke tambun tulang. Belum juga sampai, mungkin Wiro sudah mati. Wiro sableng panas sekali hatinya, ilmu silat warisan Eyang Sinto gendeng yang selama ini dianggapnya hebat, kini dikatakan sebagai ilmu silat picisan. Namun demikian, adalah satu kenyataan bahwa dia tak sanggup menghadapi si orang tua dalam keempat jurus tadi. Ini membuktikan bahwa sepandai-pandainya manusia, masih ada manusia lain yang lebih pandai dari dirinya. Bahwa di luar langit masih ada langit lagi. Wiro hanya bisa menarik nafas dalam dan ketika ia menundukkan kepalanya, ia menjadi terkejut. Baju putih yang dikenakannya ternyata robek besar di empat bagian. Wiro angkat kepala dan memandang tak berkesip pada si orang tua. Kalau saja benda di tangan tua gila tadi adalah sebatang pedang dan benar-benar dipakai untuk mencelakai dirinya, pastilah sudah sejak tadi nyawanya melayang ke akhirat. Sementara itu, tua gila tertawa terkeke-keke sambil usap-usap janggutnya yang putih panjang. Kemudian ia pun berkata, ia sudah lihat jurus-jurus Wiro yang tak berguna itu. Sekarang coba keluarkan ilmu-ilmu pukulan sakti yang Wiro miliki. Ia ingin lihat apakah ilmu itu juga tidak ada artinya. Dengan penasaran, Wiro mundur delapan langkah. Tangan kanannya diangkat ke atas membentuk tinju, dan ketika tangan yang terkepal itu diturunkan, segumpal angin keras melesat ke arah tua gila. Sambil tertawa-tawa tua gila berkata cuma jurus kunyuk melempar buah yang tidak berguna. Hanya dengan lambaikan tangan kirinya, maka jurus Wiro pun buyar berantakan dan membuatnya mundur beberapa langkah. Sementara itu, tua gila masih asik duduk di bawah pohon kelapa sambil tertawa-tawa. Wiro kembali melancarkan serangan dengan mengerahkan hampir seluruh tenaga dalamnya. Kali ini ia menyerang dengan jurus angin puyuh. Gelombang angin yang dahsyat membuat debu dan kerikil beterbangan, bahkan sebagian pohon tumbang karena kedahsyatan ilmu angin puyuh ini. Namun lagi-lagi, gelombang angin dahsyat ini sama sekali tidak membuat tua gila bergeming. Ia bahkan menguap dan berkata jika angin ini hanya membuatnya mengantuk. Penasaran karena jurus kedua ini tidak berpengaruh, Wiro segera lancarkan jurus ketiga yaitu pukulan angin es. Cuaca di tempat itu sontak menjadi terasa sangat dingin. Tapi tua gila hanya dengan mengibaskan baju putihnya, maka serta merta jurus Wiro menjadi buyar. Tua gila berkata apakah tidak ada jurus yang lebih berguna dari ini. Tua gila memerintahkan agar Wiro segera mengeluarkan ilmu sinar matahari, karena ia sudah lama tidak melihat ilmu pukulan tersebut. Meskipun Wiro sebelumnya terkejut karena orang tua ini mengenali semua jurus-jurusnya, tapi akhirnya ia pun menuruti perintah orang tua ini. Wiro pun mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, sedang mulutnya komat kamit membaca mantra. Seketika itu mulai dari siku sampai ujung jarinya berubah menjadi putih menyelaukan seperti perak. Untuk pertama kalinya tua gila berdiri dengan cepat. Di saat Wiro memukulkan tangan kanannya, orang tua ini dorongkan telapak tangan kanannya. Dari tangan Wiro melesat sinar putih yang mengandung hawa panas yang dahsyat. Sedangkan dari telapak tangan tua gila, berkiblat tujuh sinar pelangi yang langsung menyerbu cahaya putih. Terdengar suara menggelegar yang sangat dahsyat di saat kedua ilmu pukulan itu berbenturan. Wiro terpental sampai tiga tombak dan memuntahkan seteguk darah segar. Sementara tua gila hanya kakinya yang amblas sampai setengah betis ke dalam tanah. Sambil tertawa-tawa, tua gila mengatakan dari sekian banyak ilmu pukulan yang dimiliki Wiro, hanya pukulan sinar mataharilah yang sedikit berguna. Tua gila memandang ke arah langit, dan saat itu sang surya telah hampir tenggelam. Ia pun kemudian berjalan menuju pantai dan memerintahkan Wiro agar mengikutinya. Pada saat mereka berjalan, Wiro diam-diam memperhatikan langkah kaki tua gila. Ia sama sekali tidak melihat jejak kaki orang tua ini pada pasir yang diinjaknya. Sementara Wiro memandang ke belakang dan melihat jejak kakinya sendiri. Sampai sini dia sadar, bahwa ilmu meringankan tubuhnya masih jauh dari sempurna. Singkat cerita mereka pun sampai pada ujung pantai yang dipenuhi batu karang tajam dan licin. Di antara gundukan batu karang itu terdapat dua buah batu karang yang lebih besar. Ombak di tempat itu sangat besar dan sesekali menerpa batu karang besar tersebut. Dengan acu tak acu tua gila melompat dari satu batu ke batu lainnya hingga mencapai batu besar tersebut. Ia pun memerintahkan Wiro untuk naik ke atas batu itu. Tak berselang lama dari kata-kata tua gila terlontar, satu gelombang ombak besar menghantam batu karang itu, sementara Wiro yang terkejut berteriak agar tua gila segera turun. Tapi gilanya, orang tua ini malah memutar tubuh dan menghadapi datangnya ombak. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi, dan dia berjingkrak-jingkrak di atas puncak batu karang seperti anak kecil yang gembira. Di saat gelombang ombak besar ini menyapu seluruh batu karang dengan dahsyat, ternyata ombak yang sangat besar ini tidak mampu menyapu tubuh orang tua itu. Wiro hanya bisa melongo melihat kejadian ini, ia merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sesaat kemudian terdengar suara tua gila yang memerintahkan Wiro untuk naik ke atas batu karang tersebut. Wiro yang merasa takut hanya bisa terdiam, hingga akhirnya seutas benang putih melilik tubuhnya dan menarik tubuh itu ke atas batu karang. Begitu tubuhnya melayang di udara, Wiro segera kerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Ketika kedua kaki Wiro menginjak batu karang dan matanya melihat ke depan, ia menjadi gemetar ketakutan. Saat itu dilihatnya ombak hampir sebesar rumah dengan cepat menuju ke arahnya. Tua gila segera memerintahkan Wiro agar membagi dua tenaga dalamnya ke kaki dan tangan, begitu ombak itu datang song-song dengan pukulkan kedua telapak tangan dengan sedikit membungkuk. Wiro yang sedikit panik, segera mengikuti arahan dari tua gila. Tapi ketika ombak besar itu datang dan menghantam tubuhnya, seketika tubuh Wiro terlempar dengan keras. Sesaat lagi tubuh Wiro akan membentur batu karang yang runcing, tiba-tiba satu sentakan menarik tubuhnya ke atas. Rupanya tua gila yang menarik tubuh Wiro dengan menggunakan benang kayangan yang sebelumnya melilit tubuhnya. Sesaat setelah Wiro berdiri di puncak batu karang, ombak kedua pun telah menghantam tubuhnya kembali. Begitu ia terpental, pada saat itu pula tubuhnya ditarik ke atas. Hal ini terjadi hingga berkali-kali. Hingga akhirnya Wiro perlahan-lahan mampu membendung ombak tersebut dan mengendalikan tubuhnya agar tidak terpental. Tak terasa malam pun telah tiba, entah sudah berapa kali Wiro melakukan hal itu. Hingga akhirnya kekuatan tubuhnya sudah mencapai batasnya dan ia pun jatuh pingsan. Tua gila tertawa penuh kepuasan, ia bergumam tidak percuma Sinto gendeng mempunyai murid hebat seperti ini. Kemudian orang tua ini memanggul tubuh Wiro dan membawanya turun. Keesokan harinya setelah Wiro siuman, ia baru menyadari dengan apa yang dilakukan Tua gila. Ternyata orang tua ini secara tidak langsung telah mengajarkan satu ilmu hebat kepadanya. Menyadari hal ini, Wiro segera berlutut dan mengucapkan terima kasih. Orang tua ini berkata, meskipun ia sudah memberikan ilmu ini kepada Wiro, tapi bukan berarti mereka sudah menjadi guru dan murid. Hal ini ia lakukan sebagai ucapan terima kasih kepada Wiro, karena telah menyelamatkan seorang bocah yang kelak akan ia angkat menjadi muridnya. Selain itu juga mengingat hal lainnya. Sampai titik ini Tua gila menghentikan perkataannya. Wiro yang penasaran menanyakan apa maksud Tua gila. Namun orang tua itu tidak melanjutkan kata-katanya dan berkata agar Wiro melupakan hal itu. Tua gila kemudian meneruskan perkataannya, bahwa ilmu ciptaannya ini ia namakan pukulan Dewa Topan Menggusur Gunung. Ini adalah salah satu dari tujuh ilmu pukulan hebat yang ada di dunia persilatan. Sekarang untuk menambah bekal Wiro sebelum pergi ke Tambun Tulang, Tua gila akan mengajarkan beberapa jurus ilmu silat ciptaannya yang dinamakan ilmu silat orang gila. Tua gila kemudian memerintahkan Wiro untuk menyerang dengan segenap kemampuannya. Wiro yang kini telah percaya sepenuhnya kepada Tua gila, tanpa sungkan-sungkan lagi segera menyerang dengan seluruh kemampuannya. Namun bagaimanapun hebat dan cepatnya serangan Wiro, tetap saja dia tidak bisa menyentuh tubuh Tua gila. Sebaliknya malah dia sendiri yang akhirnya kena di gebuk Tua gila. Meskipun gerakannya terlihat gerabak gerubuk tidak karuan, justru disitulah letak kehebatan ilmu silat orang gila ciptaannya ini. Wiro dengan semangat yang besar mencoba mempelajari jurus ini dari Tua gila. Akhirnya dalam beberapa waktu yang cukup singkat, Wiro berhasil menguasai jurus ini meskipun belum sempurna. Tua gila mengingatkan Wiro agar terus melatih jurus ini, karena dengan bakat dan kemampuannya, ia yakin Wiro pasti dapat menguasainya hingga tahap yang sempurna. Keesokan harinya setelah bersemedi semalaman, Tua gila memanggil Wiro dan berkata bahwa hari ini adalah waktunya Wiro untuk pergi. Wiro yang sedikit terkejut segera memaklumi hal ini. Ia pun duduk di hadapan Tua gila sambil memberikan penghormatan serta rasa terima kasih yang dalam. Wiro kemudian meminta beberapa nasihat dari Tua gila mengenai tempat yang dinamakan Tambun Tulang. Tua gila bercerita bahwa tempat itu berada di sebelah utara Pulau Andalas. Sedangkan Tambun Tulang yang berarti timbunan tulang. Timbunan tulang ini bukanlah tulang binatang, melainkan timbunan ratusan bahkan ribuan tulang manusia. Saking banyaknya hingga menjadi sebuah bukit yang terlihat putih di kejauhan. Bukit Tambun Tulang ini merupakan daerah kekuasaan Datuk Sipatoka, seorang jago silat dan sakti mandraguna. Ia memiliki banyak sekali anak buah yang cukup hebat, selain itu banyak juga binatang buas yang menjadi peliharaannya. Sekali seseorang masuk ke sana, maka kecil kemungkinan bisa keluar hidup-hidup. Setelah mendengar keterangan ini, Wiro sedikit merenung. Tapi sesaat kemudian Wiro bertanya beberapa hal mengenai Datuk Sipatoka dan Bukit Tambun Tulang ini. Namun Tua Gila hanya memberikan jawaban agar Wiro menyelidikinya sendiri. Nanti ia akan mengetahui seperti apakah sepak terjang dari Datuk Sipatoka. Setelah mendapatkan beberapa keterangan dari Tua Gila, akhirnya Wiro pamit dan berterima kasih kepadanya. Namun sebelum Wiro melangkah pergi, Tua Gila bertanya sudah berapa lamakah Wiro meninggalkan puncak Gunung Gede. Kagetlah Wiro sableng mendengar pertanyaan orang tua itu. Bagaimana Tua Gila tahu kalau dia berasal dari Gunung Gede? Meskipun sedikit terkejut, namun Wiro tetap menjawab bahwa ia turun Gunung kurang lebih satu tahun. Tua Gila kembali menambahkan, sudah 40 tahun lebih ia tidak bertemu dengan Sinto Gendeng. Pada saat berbicara ini, Wiro diam-diam memperhatikan raut wajah Tua Gila. Ia melihat butiran-butiran air jatuh dari mata orang tua itu. Wiro memberanikan diri untuk bertanya sebenarnya ada hubungan apa antara Tua Gila dengan gurunya. Tua Gila menghela nafas dalam, dengan suara liri dia berkata bahwa dirinya dan guru Wiro adalah saudara seperguruan. Mendengar perkataan ini, Wiro menjadi sangat terkejut. Ia benar-benar tidak menduga jika orang tua ini adalah saudara seperguruan Eyang Sinto Gendeng. Pantas saja jika orang tua ini sangat sakti. Dengan tatapan mata kosong seperti mengingat masa lalu, Tua Gila kembali bercerita. Guru Wiro pastinya sekarang sudah tua renta, bungkup dan keriputan sama seperti dirinya. Tapi dulunya ia adalah seorang darah yang cantik jelita. Begitupun dengan Tua Gila, usianya yang lebih tua 5 tahun juga saat itu memiliki tampang yang keren macam anjas marah. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua saling mencintai dan menjadi sepasang kekasih. Bahkan pada saat mereka turun gunung, guru mereka sudah merestui hubungan ini dan berharap mereka bisa menikah. Tapi celakanya, setelah turun gunung Tua Gila kepincut sama janda muda anak seorang Adipati Pleret. Setelah janda itu meninggal, ia pun tersadar. Kemudian ia mencari Sinto Gendeng. Setelah bertemu, Sinto Gendeng yang sudah patah hati sudah tak sudi lagi menerimanya. Tua Gila sadar bahwa dirinya lah yang bersalah. Karena putus asa, Tua Gila akhirnya berpetualang dan berbuat kewonaran di mana-mana. Seluruh tokoh silat di Pulau Jawa tunduk dan takut kepadanya. 20 tahun lebih dirinya merajai dunia persilatan. Hingga orang-orang menjulukinya pendekar Gila patah hati, ada juga yang menjulukinya iblis Gila pencabut jiwa. Dan juga banyak gelar-gelar yang lain. Namun itu adalah masa lalu, sekarang ia menamai dirinya Tua Gila, karena mungkin inilah sebutan yang pantas untuk dirinya. Tua Gila menghela nafas panjang, sudah 300 lebih nyawa manusia yang menjadi korban kegilaannya. Dan semua itu harus ia pertanggung jawabkan di akhirat kelak. Meskipun mereka semua mati dalam pertarungan yang jujur, tapi itu tetaplah Gila. Kini di masa tuanya, yang ada hanyalah penyesalan. Wiro bertanya, apakah Tua Gila selama bertualang pernah bertemu gurunya? Tua Gila menjawab bahwa mereka pernah bertemu, pada saat itu dirinya terlihat sangat memprihatinkan. Badannya kurus, pakaian penuh robekan dan rambut gondrong acak-acakan persis seperti gelandangan. Saat itu ia berumur sekitar 40 tahunan. Karena kasihan, Sinto gendeng akhirnya berjanji, jika dirinya menghentikan segala kegilaannya dan kembali ke jalan yang benar, maka 30 tahun mendatang ia akan bersedia menikah dengan Tua Gila. Apakah menurut Wiro ini bukanlah hal gila? 30 tahun mendatang berarti mereka sudah menjadi kakek nenek peot. Apakah masih pantas melangsungkan perkawinan pada usia semacam itu? Wiro tertawa geli di dalam hatinya, namun tetap mengatakan bahwa itu adalah hal wajar jika mereka masih saling mencintai. Mendengar perkataan Wiro, Tua Gila seketika tertawa terbahak-bahak sampai keluar air mata. Memang hal itu bukanlah halangan dan tak ada yang melarang. Tapi mungkin semua orang akan menertawakan mereka karena menjadi bucin. Setelah pertemuan mereka untuk terakhir kalinya itu, Tua Gila mengundurkan diri dari dunia persilatan dan tinggal di tempat itu selama 30 tahun lebih. Hal ini dilakukannya sambil memperdalam ilmu silat ciptaannya. Ia berharap suatu saat nanti akan mendapatkan seorang murid. Dan hari ini doanya terkabul. Wiro telah menyelamatkan seorang anak yang saat ini telah ia angkat sebagai muridnya. Setelah beberapa perbincangan dengan Tua Gila, Wiro pun pamit untuk melanjutkan rencana sebelumnya yaitu pergi ke Bukit Tambun Tulang. Namun sebelum ia pergi, Wiro berpesan agar Tua Gila mau menyambangi gurunya di puncak gunung gede. Tua Gila hanya menghela nafas dalam, dan akhirnya ia memerintahkan Wiro agar segera pergi. Sambil bersiul-siul takkaruan, Wiro pergi meninggalkan orang tua itu. Di tepi pantai ini ia menemukan sebuah perahu, dan dengan perahu itu, ia melanjutkan perjalanannya sesuai dengan petunjuk yang ia dapat dari Tua Gila. Dan cerita pun bersambung. Sambil bersiul-siul-siul-siul-siul-siul-siul-siul. Terima kasih.